Kenapa mereka enggak dukung dan sejalan dengan Jokowi? Jokowi dari PDIP juga kan? Jokowi itu kepala negara, mewakili negara dan mau membawa negara ini agar lebih terhormat di dunia internasional. Tapi kenapa dilawan dengan cara kayak begini? Ini namanya enggak menghargai Jokowi. Ego dijadikan nomor satu sampai negara ini dipermalukan. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Oke, mari kita bahas lagi soal Piala Dunia U20. Mumpung masih banyak yang kecewa. Saya mulai dari Hoki Taraka, striker berusia 18 tahun yang kecewa karena Indonesia batal jadi tuan rumah. Dia sampai menulis unek-unek di Instagram. Bunyinya begini. Kami kecewa tentang gagalnya Piala Dunia U20. Jangan kalian bilang halah, piledun doang hasil giveaway. Walaupun hasil giveaway atau apapun yang kalian sebut, kita juga latihan mati-matian. Sehari 3-4 kali latihan. Gimana capeknya, gimana beratnya, kalian belum pernah ngerasain. Sekarang sudah seperti ini. Siapa yang mau disalahkan? Bangun, kalian hanya mimpi. Di saat banyak yang bilang ini bukan kiamat, tapi bagi mereka para pemain timnas Indonesia ini adalah kiamat. Bertanding di level internasional adalah mimpi yang jarang terjadi. Bukan sekelas Liga Tarkam yang bisa diadakan setiap minggu. Orang yang gak punya simpati, mana paham soal ginian. Cuma modal ngomong manis ala motivator, semua akan baik-baik saja. Ini bukan kiamat, kata mereka. Bukan cuma pemain timnas, Jokowi juga kecewa berat. Sebelum memberikan statement resmi, Jokowi waktu itu masih berada di Sulawesi Selatan. Saat ditanya komentarnya setelah Indonesia batal jadi tuan rumah, Jokowi cuma diem. Tapi dari raut wajahnya, kelihatan jelas memendam kecewa dan kesel. Hanya orang sakit yang gak sedih dengan situasi ini. Harga diri negara ini diinjak-injak demi membela satu negara yang belum tentu bakal mati-matian membela balik Indonesia. Dunia gak bakal respek dengan Indonesia gara-gara ini. Empat tahun persiapan. Ratusan miliar buat renovasi enam stadion. Total 1,4 triliun habis buat persiapan dan lainnya. Pelatih Sintayong juga kecewa berat. Lati yang keras selama berbulan-bulan. Demi piala dunia U20. Kerja keras tanpa lelah. Akhirnya mimpi itu jadi abu. Bertahun-tahun Sintayong membentuk tim yang solid. Siap untuk bertanding. Akhirnya jadi sia-sia. Kalian pasti penasaran apa komentar mereka yang menolak Israel yang bikin Indonesia dicorek FIFA. Ada banyak pihak yang seharusnya ikut bertanggung jawab. Yang misalnya Ganjar, Koster, PDIP, PKS, dan yang lain-lainnya. PKS udah pasti menolak dari awal. Mereka itu oposisi kelas teri dan cuma bikin gaduh negara ini. Jadi kita maklumi aja apa kata mereka. Gak ada yang bener dari omongan mereka. Hidayat Nur Wahid. Dia bilang dia kecewa FIFA teburu-buru cabut status tuan rumah Indonesia. Dia bilang FIFA diskriminatif sama Indonesia. Begitulah kalau ngomong, tapi gak pernah ngaca. Dia bilang FIFA diskriminatif. PKS nolak Israel, jadi itu bukan diskriminasi. Timnas Israel lolos kualifikasi, bukan lolos karena nyogok atau sengaja mau bikin gaduh di Indonesia. Mereka gak tau apa-apa soal politik. Mereka cuma mau main bola. Tapi PKS menolak mereka. Itu namanya juga diskriminatif. Tapi memang dasarnya gak pernah ngaca, malah bilang FIFA yang diskriminatif. Jadi tahun 2024, tandai aja partai ini. Jangan ngaku waras kalau masih mendukung partai ini. Dan dua orang yang paling dibenci saat ini adalah Koster dan Ganjar. Koster akhirnya buka mulut, sesudah dibully habis-habisan dan komentar di akun Meksos dimatikan. Alasan dia nolak timnas Israel tanding di Bali karena ada potensi ancaman dan gangguan keamanan di Bali. Baik ancaman terbuka maupun tertutup. Sebelumnya, bawa-bawa nama Soekarno. Sekarang ngomongnya masalah keamanan. Tapi lucunya lagi, dia gak berharap FIFA membatalkan piala dunia U20 di Indonesia. Ini kalau dianalogikan kayak, misalnya nih, saya bikin kecewa pacar saya, lalu pacar saya minta putus, dan saya berharap dia gak mutusin saya. Ini bagi saya cuma retorika ala pejabat yang sedang bermanufar politik. Kalau ngomongin masalah keamanan, G20 jauh lebih berbahaya karena 20 pemimpin negara besar ngumpul di Bali. Silap sedikit aja, habislah semuanya. Ditambah lagi saat itu, geng Amerika musuhan dengan Rusia gara-gara menyerang Ukraina. Setiap saat bisa saling tonjok, tapi gubernurnya gak sepanik sekarang. Udah tanda tangan komitmen, tapi dibatalkan sepihak di saat waktu udah mepet. Gubernur tapi gak profesional. Kalau memang mau menolak, harusnya nolak dari awal. Tanpa surat penolakan dan omongan dari Ganjar, lobby Erik Thohir mungkin masih bisa selamatkan muka Indonesia. Presiden Jokowi aja bisa menjamin keselamatan dan keamanan setiap peserta Piala Dunia U20. Masa Koster gak percaya? Ini malah kelihatan jelas, manufar politik. Ganjar juga sama aja. Pas ditanya komentarnya, jawabannya seragam. Dia kecewa karena udah mempersiapkan sejak awal. Masalahnya dia yang kecewa atau pecinta sepak bola yang kecewa? Udah tau negara ini capek-capek lakukan persiapan, malah bikin Belander menolak dengan alasan amanat Soekarno. Ganjar lalu memintas agar skuad Indonesia U20 untuk tetap bersemangat. Kata dia, ini bukan kiamat. Tetap berlatih dan harus membangun sepak bola dengan serius. Gimana mau bikin mereka semangat kalau sebelumnya mimpi mereka dihancurin? Mereka ibarat udah mulai terbang tinggi, tapi dihempaskan ke tanah, sakitnya bukan main, lalu dihibur dengan kalimat, ini bukan kiamat. Tetaplah semangat, masih ada hari esok, tetaplah berlatih. Masuk akal gak? Sekjen PDIP Hasto juga berpendapat sama. Dia menyesal, kecewa, sedih karena FIFA batalin Indonesia sebagai tuan rumah. Katanya ini jadi pelajaran berharga. Pelajaran berharga dari mana? Saya gak paham tuh. Yang ada itu netizen meminta PDIP supaya bikin FIFA tandingan dengan nama FIFA perjuangan. Mungkin ini usul yang bagus. Silahkan dipertimbangkan. Coba kalian pikirkan lagi. Kenapa komentar Hasto, Ganjar, dan Koster mirip-mirip dan seragam? Ada yang aneh gak? Mereka kecewa sama FIFA. Kompak menolak Israel, bela Palestina. Alasannya mirip-mirip. Tapi menurut saya itu menusuk Jokowi dari belakang. Udah gak mendukung, tapi sekalian merusak mimpi pemain sepak bola. Kenapa mereka gak dukung dan sejalan dengan Jokowi? Jokowi dari PDIP juga kan? Jokowi itu kepala negara. Mewakili negara dan mau membawa negara ini agar lebih terhormat di dunia internasional. Tapi kenapa dilawan dengan cara kayak begini? Ini namanya gak menghargai Jokowi. Ego dijadikan nomor satu sampai negara ini dipermalukan. Dan perlu diketahui, ini fakta. Berkat mereka yang merasa udah jadi pahlawan, Israel tetap bisa bermain di Piala Dunia U20. Palestina juga tetap bisa bermain sepak bola. Indonesia terancam dapat sanksi. Jadi Indonesia dapat apa? Cuma jadi penonton doang. Palingan cuma dapat simpati dan terima kasih doang. Bela Palestina jangan sampai mempermalukan negara sendiri. Mau bela Palestina sampai merdeka, silakan. Tapi jangan sampai mengorbankan mimpi orang lain yang mau tanding sepak bola. Mau bela Palestina tapi ditarik ke politik. Apa itu masuk akal? Semoga masyarakat bisa sadar kalau politik kadang bisa bikin orang jadi aneh. Apalagi kalau udah mau masuk tahun politik, banyak yang rela melenceng demi ambisi politik. Jadi silakan renungkan baik-baik. Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.